Ya pemirsa jalan Raden Wijaya yang terletak di Kejabatan Kebun Kopi, Kejabatan Jambi Selatan, Kota Jambi menjadi titik kemacetan lalu lintas yang serius setiap harinya, terutama pada pagi dan sore hari. Warga meminta PJ Wali Kota Jambi turun lapangan guna melihat kondisi jalan. Eka, seorang pedagang es yang berjualan di pasar kebun kopi, mengungkapkan bahwa kemacetan ini bahkan sering mencapai simpang kebun kopi. Menurutnya, penyebab utama kemacetan adalah kondisi jalan yang rusak parah dengan banyak lubang yang mengganggu arus lalu lintas. Kondisi jalan yang buruk ini, menurut Eka, sudah berlangsung selama dua tahun tanpa perbaikan. Ia menekankan bahwa perbaikan jalan pun akan sia-sia jika masalah limpah pasar tidak ditakadi. Sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik pun diduga menyebabkan limpah begalir ketegah jalan dan memperparah kerusakan yang ada. Selain itu, limbah yang mengalir juga memicu bau tak sedap yang menyegat di kawasan tersebut, di mana limbah ayam menjadi salah satu penyebabnya. Eka juga berharap agar PJ Wali Kota Jambi turun langsung melihat kondisi ini. Kalau bisa kan dibayi bang, kasihan juga lah berapa kali kecelakaan gak ada tanggapan dari pemerintah. Kan kalau bisa dibayi, kalau bagus kan rakyat juga ya senang bang. Lah berapa lama ya? Lebih bang, sampai dua tahunan lebih juga jalan ini kayak gini bang. Bagusnya juga sebentar, ditampel deh bentar gak ada rapi. Sekarang lagi lah ini lagi. Kasihan anak sekolah bang, kalau pagi itu kan macet kan. Bagaimana penyebab itu mungkin ya? Gara-gara pasar enggak bang? Oh, pasar. Kalau bisa itu kan dibuat got sini bang. Jadi kotoran dari ayam atau dari mana itu masuk ke got dengan ke jalan. Tapi karena limbah juga ya? Iya, karena pembuangan orang ini kan udah ketinggian besar. Kalau ada got besar, bisalah di pembuangan itu dalam got kan. Baunya udah enak bang. Mano lalat banyak, kita jualan ini kan udah enak lalat banyak gini bang.